Intro Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya Alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini Selamat pagi, salam sejahtera dan sehat selalu Semoga yang setia menonton channel kami selalu diberikan kesehatan Dan kelancaran rezeki Amin Berikut ada 5 berita top terbaru perihal timnas kebanggaan kita Timnas Indonesia Berita top ke 1 Rata Shin Taeyong setelah resmi bergabung dengan klub Korea Selatan Seongnam FC Berita top ke 2 Persebaya pulang dihajar 4-0 oleh Persi Kediri Hernando Ariki per timnas ngaku kurang fokul Akhirnya jadi lumbung goy Berita top ke 3 Pujian media fitnan untuk timnas Indonesia makin garan dan gecor di bawah asuhan Shin Taeyong Berita top ke 4 Merofil Iran ada striker AS Roma Tim piala dunia yang dikabarkan jadi lawan timnas Indonesia sebelum piala Asia tahun 2023 Berita top ke 5 Posisi Rafael Struik di timnas Indonesia terancam gara-gara penyerang ganas asal Belanda ini Saksikan terus video terbaru kami dan saksikan sampai habis berita top untuk hari ini Terima kasih Kata Shin Taeyong setelah resmi bergabung dengan klub Korea Selatan Seongnam Football Club Pelatih timnas Indonesia Shin Taeyong resmi bergabung dengan klub kasta kedua Korea Selatan Seongnam Football Club Seongnam Football Club mengadakan upacara penunjukan Komite Penasihat Klub di Clubhouse pada Jumat dalam kurung 27 Oktober 2023 Shin Taeyong bergabung ke Seongnam Football Club bukan menjabat sebagai pelatih Akan tetapi Shin Taeyong menjabat sebagai anggota Komite Penasihat Seongnam Football Club Mantan pelatih timnas Korea Selatan itu ditunjuk sebagai anggota penasihat di bidang manajemen pemain Shin Taeyong yang menghadiri upacara tersebut memberikan sepatah dua patah kata Saya selalu memikirkan Seongnam Football Club sejak masa saya di Seongnam Iloa Dan saya berterima kasih kepada pemilik klub karena mengizinkan saya membantu klub Kata Shin Taeyong Persebaya pulang dihajar 4-0 oleh Persik Kediri Hernando Ari Kiper Timnas ngaku kurang fokus akhirnya jadi lumbung gol Setelah ditekan 4 gol oleh Persik Kediri Persebaya harus menelan kekalahan dalam putaran pertama BRI Liga 1 2023 per 24 di kandang tuan rumah Bajol Ijo harus pulang dengan kepala tertunduk Usai tidak bisa membalas satupun gol terhadap Persik Kediri pada Jumat 27 Oktober 2023 Meski bertahan di babak pertama sayangnya Persebaya kebobolan hingga 4 gol di babak kedua Gol cepat mengejutkan Bajol Ijo di awal babak kedua Hernando Ari gagal menghalau bola yang berbelok yang menjadikan gol pertama Persik tercipta Namun Persik kembali mencetak gol beruntun dari Flavio Silva Bajol Ijo akhirnya takluk di lahap macan putih dengan skor 4-0 hingga wasit meniup peluit panjang Babak kedua banyak kesalahan sehingga kemasukan dalam kurung gol kata Joseph Ia menduga kurangnya pertahanan membuat Persebaya kemasukan 4 gol Tidak mau meratapi kekalahan pemain Persebaya Hernando Ari mengatakan dirinya dan tim Bajol Ijo akan berusaha memperbaiki kedepannya Kala melawan Persik, Hernando dan rekan-rekannya telah berusaha maksimal Kami berusaha semaksimal mungkin dan kebobolan pertama, ujarnya Kehilangan satu pemain diakui Hernando membuatnya kurang fokus Kami agak sedikit kurang fokus dan kekurangan pemain 10 pemain sulit menurut saya, tutur Hernando Pujian media Vietnam untuk timnas Indonesia makin garang dan gacor di bawah asuhan Shin Taeyong Pujian media Vietnam untuk timnas Indonesia yang makin garang dan gacor di bawah asuhan Shin Taeyong akan dibahas kali ini Pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak henti membuat kejutan Belum lama ini timnas Indonesia dinyatakan berhasil melaju ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Setelah menang agregat melawan timnas Brunei Darussalam dengan skor 12-0 Kemenangan ini pun menuai pujian dari media Vietnam Skuad Garuda memang mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak dilatih oleh Shin Hal tersebut terlihat dari hadirnya sejumlah pemain naturalisasi yang kini memperkuat timnas Indonesia Indonesia juga secara bertahap menyempurnakan gaya bermainnya dan menambah sejumlah bintang naturalisasi Tulis Soha.fen dikutip dari laman pemberitaan MPI Sabtu dalam kurung 28 Oktober 2023 Bukan hanya Soha yang memberikan pujian kepada pelatih berusia 53 tahun tersebut Media Vietnam lainnya yakni Tethau247 juga mengatakan jika timnas Indonesia kini semakin kuat sejak dilatih oleh Shin Profil Iran ada striker AS Roma, tim Piala Dunia Yang dikabarkan jadi lawan timnas Indonesia sebelum Piala Asia 2023 Jika uji coba itu benar terjadi, Iran menjadi tim berlabel Piala Dunia kedua yang dihadapi timnas Indonesia Selain Argentina selama Shin Taeyong memimpin Garuda Dalam ranking FIFA per 26 Oktober 2023 Iran saat ini berada di peringkat 21 dunia atau kedua se-Asia di bawah Jepang Sebanding dengan peringkat FIFA, Iran adalah tim kuat Iran cukup sering berpartisipasi di Piala Dunia dan Piala Asia Penampilan terbaik mereka adalah menjadi juara pada Piala Asia 1968, 1972, dan 1976 Pada Piala Asia 2019, Iran mampu menembus semifinal Iran gagal melaju ke final setelah dikalahkan Jepang dengan skor 0-3 Pada edisi itu penyerang mereka Sardar Asmoun menjadi top skor tim dengan 4 gol Sardar Asmoun saat ini bermain di AS Roma dengan status pinjaman dari Bayer Leverkusen Posisi Rafael Struik di timnas Indonesia terancam gara-gara penyerang ganas asal Belanda ini Bagi yang belum tahu, Delano Ladan sendiri merupakan sosok striker 23 tahun yang saat ini bermain untuk T.O.P.O.S. Klub Erste Divisie atau Kasta Kedua Liga Belanda 2023 hingga 2024 Menurut laporan akun Instagram at Football Indonesia A, Delano Ladan memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya Menariknya, eks pemain timnas Belanda U18 itu disebut bersedia dinaturalisasi jadi WNI Demi membela timnas Indonesia Asuhan Sintayong Respons Delano Ladan itu seakan mengonfirmasi bahwa dirinya memang benar ingin membela timnas Indonesia Hal ini bisa saja dimanfaatkan oleh Sintayong untuk menjadikan pemain yang pernah main di timnas Belanda U18 itu sebagai penyerang ganas timnas Indonesia Apalagi Delano Ladan belum pernah bermain untuk timnas Belanda Senior Artinya, Ladan masih bisa dinaturalisasi jadi WNI Jika situasi ini benar terjadi, makan posisi Rafael Struik sebagai penyerang sayap di timnas Indonesia Kemungkinan terancam digantikan dirinya